Hai hai semuanya kali ini kita akan menyeroti trik dari dua pembelap jempolan kita yaitu Mark Marquez dan Valentino Rossi di sesi latihan ketiga MotoGP Austria 2021 nah ada persamaan trik nih dari Mark Marquez dan Valentino Rossi di sesi ini kita bahas market dulu ya lagi-lagi kali ini Mark Marquez pakai trik slipstream alias mengikuti pembalap lain dari belakang yang fungsinya untuk menggare kecepatan motornya karena angin dari depan udah dibuka jalurnya sama pembalap lain yaitu Mark Marquez kali ini mengikuti Alex Rins dari Suzuki kayaknya banget nih ketika Alex Rins masuk ke pit Marquez juga kepit dan Marquez juga sempat menggunakan Rins buat duluan kelintasan nah sama seperti yang dilakuin sama Mark Marquez Valentino Rossi juga melakukan trik slipstream dengan anak didiknya dari Ducati yaitu Francesco Bagnaya berkali-kali Rossi mengikuti Bagnaya dan berhasil juga untuk meningkatkan posisinya tapi sayangnya Rossi masih kalah cepet nih sama pembalap lain dan lain hasil dari FP3 MotoGP Austria 2021 adalah selamat menikmati